Nama Apriliani Santini Manganang sempat mencuri perhatian masyarakat luas saat berlaga pada perhelatan Asian Games 2018 lalu. Ia adalah atlet tim nasional bola Foli Putri sebelum mengundurkan diri pada bulan September 2020 lalu. Sersan 2 Aprilia juga tercatat sebagai anggota korupsi wanita TNI Angkatan Darat, Kuat, belakangan ini menjadi perbincangan banyak pihak termasuk di media sosial lantaran penampilan serda Aprilia yang semakin berotot. Memiliki postur tomboy, tak ayal, banyak yang menyangka ia seorang pria. Belum lagi dengan potokan rambut pendek sehingga terlihat maco di mata publik. Dalam akun media sosial miliknya pemirsa Aprilia banyak mengunggah aktivitas kesehariannya saat tegak berolahraga. Tampak fisik atletis Aprilia yang bugar dan tegap, bahkan salah satu postingan di akun TikToknya ditonton hingga 2,4 juta kali. San Aprilia, ini diklaim sebagai seorang wanita atau memiliki akte kelahiran seorang wanita tetapi penampilan fisiknya juga tidak seperti wanita lainnya. Jadi saya berkonsultasi menawarkan apa yang bisa kami bantu untuk dia. Akhirnya, Sersan Manganang rupanya menyambut dengan sangat excited. Karena apa? Rupanya inilah yang ditunggu-tunggu. Sehingga saya hadirkan tim dari RSPAD lengkap yang tadi sudah saya sebutkan spesialisasinya, bidangnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan secara lengkap di RSPAD dengan menggunakan seluruh fasilitas kesehatan yang kami punya. Dari hasil pemeriksaan itu, nanti kalau ada rekan-rekan yang ingin menanyakan lebih spesifik, bisa dijawab oleh tim dokter kami. ternyata bahwa dilihat dari pemeriksaan urologi, ternyata bahwa Sersan Manganang lebih memiliki organ-organ jenis kelamin laki-laki. Dan bahkan tidak ada, tidak ada organ-organ internal jenis kelamin wanita. Kemudian pemeriksaan hormonalnya pun begitu. Hormonalnya normal. Hormon testosteronnya juga diukur, sehingga secara faktual dan ilmiah kita bisa meyakini bahwa Sersan Manganang lebih memiliki hormonal yang masuk dalam kategori normal laki-laki. Terima kasih telah menonton!